assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua jumpa lagi di channel kesayangan kita channel desen dosen receh jadi di pagi hari ini kita akan membahas project ini sebetulnya project mahasiswa secara sini cukup bagus projectnya Oke langsung aja kita lihat videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Arissa Putra disini saya akan menjalankan hasil karya project ilmiah saya yang berjudul prototype sistem pendeteksi kebocoran air dan pengeluaran air secara otomatis pada kapal berbasis Arduino Uno dimana ini adalah bentuk keseluruhan dari nampakan prototipe yang saya buat ini adalah alat pendukung untuk memasukkan kebocoran air ke dalam lambung kapal dan ini Arduino ini catu daya dan spekker untuk warning alarm atau untuk memperkuat signal jika terjadi kebocoran dan ini adalah tambahan LED oke langsung saja kita hidupkan untuk mencoba prototipe ini disini saya menggunakan dua pompa yang satu lagi di dalam dan itu sensornya sensor WLC water level untuk kontrol sensor controller menyala dan ini sistem untuk masukkan airnya sistem pendukung saja oke kita coba air masuk ke dalam lambung kapal dan indikator berbunyi lalu secara otomatis lalu secara otomatis air akan terpompa keluar nah dan begitulah seterusnya air dimasukkan ke dalam lambung kapal dan sensor langsung membaca adanya air dan air langsung dipompa keluar disini menggunakan dua pompa dan akan terus mempompa air yang ada dalam lambung kapal supaya sampai habis segitu saja video ini sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi kita bahas tentang video ini ini pertama ada dua sistem kerja disini saya menggunakan dua pompa dan kontrol sensor oke ini dia kita coba nah jadi dia gunakan pertama itu ada pompa oke ini digunakan pertama powerbank yang ini terus powerbank ini terhubung ke pompa nah jadi ketika powerbank ini diaktifkan maka pompa akan menyala dan mengisi si lambung kapal tadi itu tadi katanya modul tambahan tadi kan ini bisa ulangi begitu diaktifkan powerbank ini terhubung ke motor diisi pompa dan mengisi lambung kapal selesai itu sistem memasukkan airnya ini adalah bentuk prototype yang kedua sistem otomatis otomatisasinya atau sistem kontrolernya yang mana alat yang digunakannya pertama adalah pastinya Arduino ini untuk masukkan air air masuk ke dalam oke yang dia dari sini kita lihat ini adalah Arduino oke sudah ya selanjut ini adalah supply tegangan yang baterai 9 volt dia varalelkan maka arus yang besar utama subsidisi Arduino terus dia gunakan relay oke kita lanjut dia gunakan ada dua pompa satu pompa tadi yang terhubung ke powerbank satu lagi pompa terhubung ke si kontrol ke relay dan controller jadi pompa yang ini untuk membuang air biar lambung satu memasukkan satu membuang air kita lanjutkan lagi nah ini sensornya kan ada dua pompa tadi betul yang saya bilang ini sensornya dia gunakan sensor bukan WLC dia gunakan sensor water level bukan WLC jadi sensor ketinggian atau sensor air selanjut oke terus ada satu lagi dia gunakan bagian depan tadi kita coba nah ini dia gunakan adalah air masuk ke dalam lambung kapal nah ini indikator berbunyi lalu secara otomatis kalau saya tidak salah disini ada ada deflier mini bukan deflier modul rekaman dan speaker tadi di depannya itu ya dilihat ajalah di videonya oke jadi saya ulangi alat yang digunakan pertama Arduino relay sensor air air terus bajer modul rekaman sama speaker baterai dan dua motor pompa oke jadi sistem kerjanya ketika air masuk ke lambung kapal ya kan maka air tersebut akan dideteksi oleh si sensor water level sudah ketika sensor level mendeteksi oh sudah air sudah masuk dan tinggi maka relay akan aktif untuk menyalakan si pompa 2 untuk membuang si air dan bajer dan modul rekaman akan aktif bajer akan aktif dalam kondisi height bajer dan speaker akan mengeluarkan sesuara atau modul rekaman oke itu saja langsung saja kita ke rangkaiannya nah karena dia pakai jenisnya Arduino oke bukan ini rangkaian ini nah ini rangkaiannya pertama dia gunakan Arduino Arduino Uno dia gunakan bajer terus dia gunakan relay satu channel saya ambil dari sini aja dia gunakan relay satu channel dia gunakan pompa oke pompa DC pompa DC hmm pompa DC yang digunakan seperti ini sebetulnya itu copy max nya kita tahu ini ntar pompa DC 5V ya kan digunakan seperti ini kita ambil kita copy ada dua oke sudah oke terus dia gunakan tadi modul suara tapi itu itu gak usah kita pakai lah karena dia videonya itu tidak sistemnya tidak aktif baru sensor sensor hujan serius sensor air sorry ya sensor air nah ini dia ini yang digunakan oke kita copy kita lanjut kita crop sebentar oke sudah rangkaiannya ini saja nah langsung saja rangkaiannya seperti apa jadi sama Arduino ini akan kita butuh pin grounding ini pin grounding ya kan terus tiap-tiap komponen ini memiliki pin kaki grounding ini juga relay juga relay juga memiliki grounding terhubung ini kita hubungan kesini selesai selesai ini kita tarik nah ini juga memiliki kaki grounding nah kaki groundingnya di tengah yang ini kaki groundingnya kita ambil selanjutnya 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 ini dan ini menggunakan pin PCC maka 5V ini juga ada 5V disini positif disini juga ada 5V posisinya sudah selesai nah terus ini kita hubungkan dia ke pin kita hubungkan ke pin 13 selesai pin 13 dan ini kita hubungkan ke pin ini kita hubungkan ke pin A0 atau kita hubungkan ke digital saja ke pin ke 8 sudah nah ini sudah selesai untuk pembacaannya terus disini kan ada motor nah motor ini kita anggap dia terhubung ke pin tadi baterainya 8V ya baterainya tadi ya baterai Vita 8V dan digunakan ada 3 unit maka disini ada 8V ini baterai 8V untuk menyalakan si si pompa baterai pertama 8V untuk menyalakan si pompa baterai kedua 8V untuk menyalakan si arduino yang untuk menyalakan si pompa yang negatifnya kita hubungkan ke negatif atau yang negatif sudah ini yang negatifnya yang positifnya nah positifnya kita hubungkan ke ini ya berarti positifnya kita hubungkan ke com disini di tengah kabel tengah dan ya normal costnya kita hubungkan ke merah sini paham ya jadi nanti kalau ada berubah posisi maka si pompa ini akan aktif selesai dan untuk si 8V yang ini dia terhubung negatifnya terhubung ke ground kesini ya ke ground dan positifnya terhubung ke pin paham ya ke pin bukan ke 5V selesai nah untuk satu lagi pompa tambahan ya kita ngapain pompa tambahan nah ini dia nah ini kita hubungkan ke kesini dan disini kita kasih switch oke ini kabel hitamnya ini kabel merah oke jadi gini sistem kerjanya saya ulangi ketika motor ini diaktifkan dikasih switch itu kan nanti switchnya diaktifkan kotak hidup maka pompa ini akan mengisi si lampung kapal setelah si lampung kapal terisi sama air maka disini akan dibaca oleh si sensor sensor si water level nah ketika datanya misalnya 0 tidak ada air dan 1 atau dari dari 0 sampai 99 tidak ada air 100 sampai 1023 ada air maka si relay ini akan aktif jadi ketika ada air si relay ini akan aktif dan si bajer ini akan menyala bahwasannya nah air sudah masuk ke lampung kapal sistemnya menyala si pompa ini adalah ketika sudah masuk air maka kondisi normal cross normal oven tadi pompa tadi yang mati akan terhubung ke normal cross terhubung dan membuang si air yang ada di lampung kapal tadi nah pompa ini diberi tegangan 8 volt harus di 0 8 volt dan si pompa yang ini adalah dikasih dari 8 volt tadi kan ini pakai powerbank oke kalau yang dua ini ini adalah baterai peta yang dihubungkan secara paralel paham ya nah langsung saja kita ke codingnya oke ini codingnya berarti pertama yang kita butuhkan adalah integer integer sensor terhubung ke pin ternyata sensornya sorry sensornya terhubung ke pin 8 oke ini ya sensornya terhubung ke 8 sensor 8 integer budget sama dengan sorry budgetnya tadi belum terhubung oh sudah sudah 13 budgetnya terhubung ke pin 13 terus relay integer relay sama dengan relaynya nah relaynya yang belum terhubung relaynya relaynya ini kita anggap terhubung ke pin ke pin 7 ke pin 7 oke ya oke sudah ke pin 7 selanjutnya relay ke pin 7 nah motor disini tidak dipakai pak tidak sudah serial begin 9 6 0 0 diambil dari si elu monitor yang ini oke kita lanjut kenapa dia error karena dia tidak terhubung ke Arduino pin mode si sensor adalah input ini ya pin mode biser biser adalah output terus pin mode relay adalah output sampai sini paham ya oke selanjutnya integer high sensor high sensor adalah digital atau jadi logikanya gini logikanya gini logikanya gini si high sensor ini akan membaca pin digital daripada pin si 8 jadi dia akan mengirim data 0 dan 1 0 1 nah jadi 0 jika dia 0 berarti tidak ada kebocoran di lambung dan jika dia 1 ada kebocoran di lambung atau kebalikannya sesuai nanti pas praktiknya lihat serial println high sensor ini untuk menampilkan si kondisi si sensor tadi apakah terkena lambung terkena air atau tidak selanjutnya jika sensor sama dengan 0 dalam kurung ini kita buat kondisi tidak ada air atau ya kondisi tidak ada air ya kan maka digital read read bajar low atau mati digital read relay low juga kondisi normal of one sudah sudah nah terus else kita pakai else saja else jika tidak has sensor sama dengan 1 ya kan has sensor sama dengan 1 maka digital read buzzer height atau buzzer active digital rate buzzer sorry bukan buzzer relay relay kondisinya menyala sudah selesai oke saya ulangi ketika tidak ada air dan ketika ada air paham ya nah ini kalau misalnya dijalankan tidak ada yang error kita simpan dulu oke ini dia kodenya dari awal kita mulai jadi koding motor tidak ada disini karena dia tidak pakai driver oke ya oke jika ada yang ingin ditanyakan atau dimonsultasikan bisa hubungi saya melalui atau gmail dan sampai sini dulu pertemanan kita selamat siang selamat salam sejahtera salam sejahtera bagi kita semua jangan lupa like dan subscribe channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati